Cek, 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 saat ini Anda sedang mengenalkan Boya BY-M1 tidak menggunakan spot. Cek, 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 1, 2, 3, saat ini Anda sedang mendengarkan Boya BY-M1 dengan menggunakan spot. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya, Titik Mata, kita akan membahas tentang review ya, review tentang mikrofon Boya BY-M1. Ini mikrofon yang katanya dikadang-kadang merupakan mikrofon yang semi-profesional, tapi kalau menurut saya sih sudah cukup profesional ya, karena memang dari kualitas dan harga yang cukup sangat terjangkau, sehingga ini banyak yang diburu oleh live vlogger-vlogger sekalian, teman-teman sekalian. Jadi, kita langsung aja ya, oke. Tapi sebelum itu, kita lihat dari belakang Windows ini, kita melihat bahwa instruksinya nanti akan saya jelasin di live monitor. Saya bacakan kalau dari transmitter ini merupakan elektrik condensor, jadi memang mikrofon ini sangat-sangat sensitif. Kalau kita lihat model bentuk mikrofonnya itu sendiri dalam termasuk kecil, jadi pola pattern ini omnidireksional, frekuensi range-nya itu 60Hz hingga 18kHz. Jadi signal atau noise-nya itu sangat kecil ya, jadi 74.db atau SPL, sensitifnya min 30db hingga kurang lebih 3db. Ya, kalau ini untuk standaran sensitif, sangat sensitif sekali kalau untuk kita menggunakan untuk vlogger ya. Nah, ini nanti akan kita bedakan, saat ini saya masih menggunakan mikrofon HP, jadi nanti akan kita cek untuk make-up ini kita gunakan di HP, di HP, jadi nanti akan seorangnya sangat berbeda. Oke, sekarang nanti kita unboxing dulu. Di dalam unboxing ini, kita kasih adanya nanti buku petunjuk, ini nanti akan semuanya berkaitan dengan instruksi di sini adalah nanti akan ada di sini. Nah, ini ada satu garansi. Nah, kita setiap pembelian ini pasti kita akan mendapatkan tas dan kita lihat dalamnya. Oh ya, teman-teman. Nah, untuk panjangnya mikrofon ini, ini kalau saya baca itu adalah kurang lebih sekitar 6 meter. Jadi, cukup lah untuk kalau teman-teman nanti mau mulai vlogger gitu, kalau dengan standing kamera seperti saya ini, nanti akan bisa cukup ya dengan jarak yang cukup 6 meter ini. Baik, ini yang kita dapat, sebelumnya itu di sini ada, kita buka saja, di sini nanti ada kita tambahan baterai, jadi baterai ini fungsinya adalah untuk power, sumber power dari kamera DSLR. Jadi, kalau teman-teman nanti menggunakan DSLR itu wajib untuk menggunakan baterai, karena dia tidak ada power. Beda dengan kalau HP, kalau HP itu dia spesifikasi di sini tidak perlu menggunakan baterai power, karena sudah dari baterai bawahan HP. Baik pula itu juga untuk PC, network, dan lain-lain. Ini hanya digunakan ini untuk khusus kamera DSLR atau kamera sejenisnya yang mencoba dengan jack ini. Oh ya, terus kita juga ada tambahan jack ini, bawahan. Bawahan ini untuk jack dari yang 3 setengah menjadi penerisan. Kalau ini ada penjepit, mungkin untuk penjepit nanti di taruh di sini kan kita praktekan ya. Sama satu lagi adalah ini spawn. Nah, spawn ini yang sangat berpengaruh untuk tingkat sensitifnya terhadap mikrofon kita. Jadi, biasanya kalau kita berkomunikasi atau ngomong seperti ini, biasanya ada gangguan di setiap suara-suara lain ya. Sekarang ini kan saya menggunakan HP, jadi pasti suara-suara lain itu akan masuk. Nanti akan kita coba menggunakan spawn ini dengan tidak menggunakan spawn ini. Oke, sebelum itu kita gariskan dulu, nanti kita cek sesemuanya ini. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!